Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya kali ini saya mau bagikan sebuah tutorial ataupun bagaimana cara pemijahan ikan rasbora ya di sini saya share mudah-mudahan bermanfaat nah disini ada kurang lebih 140 ekor indukan ya itu random kurang lebih untuk betinanya sembilan puluhan disini tanknya saya menggunakan 80 kali 40 ya eh pertama-tama teman-teman sediakan dulu seperti ijuk ya ataupun tali rapyah seperti di video ini nah ini adalah telur yang kemarin saya ataupun rapyah yang kemarin saya gunakan untuk tempat bertelurnya si ikan tersebut ya ini nanti saya akan ambil ya ambilnya saya sarankan menggunakan saringan tepung ya supaya telurnya pas jatuh itu karena ataupun bisa diletakkan dulu saringannya maka disini saya sharing hanya sharing saja saya ambil dengan saringan ya dengan serokan nanti ada ya telur yang kebawah di saringan itu kita letakkan saja ya nah ini hasil pembuahan selama dua hari ya biasanya saya satu hari juga sudah saya ambil cuman karena keterbatasan tempat ya saya ambil dulu yang dua hari sekali yang bisa dilihat itu ada telur-telurnya kita letakkan di bab penetasan ya nah ini untuk bagnya saya gunakan box teropum ya box teropum ukuran 50 kali 40 ya saya letakkan disini ini saya letakkan bersamaan dengan telur-telur yang kemarin saya angkat ya ini kita buat setelurnya jatuh ya karena suka ada yang nempel gitu sebenarnya cara ini cara yang agak kasar ya ataupun cara yang kurang baik ya namun untuk hasilnya pun tidak terlalu beda sih ketika kita menggunakan saringan tepung ya itu pantasannya saya kasih aerator kemudian saya tutup nah ini alasan saya tutup itu karena suka banyak jentik ya kalau dibiarkan nah ini untuk kerapia yang baru saya simpan lagi untuk mereka bertelur kembali ya nanti untuk satu hari atau dua hari kedepan saya ambil lagi dan saya pisahkan lagi seperti itu nah untuk resborrasar dari ini mereka cukup aktif ya dalam bertelur bisa tiap hari ataupun dua kali satu kali ambil ya bisa tergantung indukannya yang masih subur ya kita simpan nanti kita angkat kembali ya di kemudian hari nah ini adalah contoh yang baru menetas ya ada burayak yang baru menetas ini kira-kira umur satu hari ya baru kemarin menetas belum semuanya menetas mukanya belum saya ambil kalau misalkan sudah semuanya menetas nanti diambil rakyatnya ya ataupun ketika burayaknya sudah bisa berenang ya kurang lebih saya satu minggu disimpan dulu ya kita jumlah terlihat ya ada ngeblur ini ya sebentar nah itu ya burayak yang sudah lahir ya ataupun telur yang sudah menetas ini sangat matriskan kematian itu biasanya faktornya dari jentik ya jentik nyamuk itu biasanya suka ada makanya saya sering ambilinnya satu persatu sekipun lama ya tapi untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan ya kepada si burayak tersebut ataupun dimakan oleh si jentik nyamuk tersebut ini disini saya akan tunjukkan burayak yang sudah umur tiga minggu ataupun sebulannya saya simpan di kolam ukuran satu meter itu untuk pembesaran nah ini dia kolamnya saya bikinkan hidroponik ya ini iseng-iseng aja sih nah ini sudah terlihat ya ini burayak yang umur tiga minggu dan yang sebulannya saya gabungkan karena keterbatasan lahan nantinya ketika sudah mau naik tank saya sortir kembali atau saya ambil yang sudah besar-besarnya nanti yang sudah besarnya saya ambil kembali nah ini ya bisa tembakan kita dengan tanaman-tanaman air ya semacam ekor tupai dan sebagainya itu untuk bersembunyi ya tempat bersembunyi dari kejaran jentik biasanya ya suka banyak jentik nah sekian dulu teman-teman video dari saya semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe komen like dan share dan dukung channel ini supaya terus berkembang sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati